Siswa SMKN Negeri 7, Semarang, Jawa Tengah berhasil memerakit sebuah mesin printer 3 dimensi. Yes, aneka benda berhasil dicetak menggunakan printer ini. Berawal dari informasi kakak kelas yang memperkenalkan dunia desain, 17 siswa SMKN 7, Semarang, Jawa Tengah merasa tertarik dan tertantang menciptakan printer 3 dimensi. Butuh waktu 2,5 bulan untuk merakit komponen demi komponen hingga tercipta printer 3 dimensi ini. Untuk bisa mencetak benda 3 dimensi, desain benda 3 dimensi harus disiapkan dulu melalui program AutoCAD. Setelah desain siap, barulah mesin printer dioperasikan dengan program khusus yang bernama Replikator G. Kita menculik ini untuk membuat ini. Ya awalnya juga sulit sih, tapi lama-lama kita terbiasa untuk yang sering dapat masalah dalam proses pembuatannya ini. Sering terbiasa jadinya ya bisa maksimal di jadinya. Hingga saat ini, beberapa benda yang bisa dibuat diantarnya adalah dudukan telepon genggam dan beberapa bentuk mainan. Safril Hanif melaporkan untuk NET.